Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan, dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Dan langsung saja kita bacakan ulasan pada kesempatan ini Dua kali malu harusnya Anis Instropeksi Dalam catatan saya ada dua peristiwa yang memalukan yang diderita Anis Baswedan Akibat dari terlalu meninggikan dirinya tanpa mengukur diri siapa dia dan apa kapasitasnya Insiden yang pertama yaitu saat acara haul ke-7 Almarhum Abdurrahman Wadi di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan Anis Baswedan akhirnya harus tersenyum kecut Ia dengan terpaksa harus duduk di bawah panggung karena diusir oleh Panitia Padahal sebelumnya ketika datang dengan percaya dirinya yang super tinggi Anis langsung berjalan menuju ke atas panggung dan duduk sejajar dengan Presiden Jokowi Sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI dan Kapoli dan para tokoh lainnya serta tokoh-tokoh agama lainnya Namun Panitia dengan sigap segera menghampirinya dan membersihkan Anis untuk segera turun Dan duduk di bawah panggung karena dia tidak termasuk dalam daftar undangan yang duduk sejajar dengan Presiden Jokowi Insiden yang kedua yaitu yang terkini saat Presiden Jokowi Dodo memberikan piala kepada Presija Dimana Anis Baswedan dicekat pas pampres karena berniat mendampingi Presiden Jokowi dalam penyerahan piala terhadap Presija Jelas saja Anis Baswedan yang dihadang pas pampres karena dia tidak termasuk pejabat yang masuk dalam daftar Yang mendampingi Presiden Jokowi dalam penyerahan piala kepada Presija Tindakan tersebut merupakan prosedur standar kepengamanan karena pas pampres berbatukan pada daftar nama Yang disediakan oleh Panitia untuk pendamping Presiden Jokowi dalam acara penyerahan piala tersebut Selain itu acara tersebut juga bukan acara kenegaraan Tidak perlu ada ketentuan protokol resmi kenegaraan mengenai tata cara pendampingi Presiden oleh kepala daerah Jadi tidak ada keharusan gubernur harus mendampingi Presiden Dua insiden memalukan yang dialami oleh Anis Baswedan ini menunjukkan bahwa yang bersanggutan memang gila hormat Dan selalu ingin disejajarkan dengan orang yang posisinya lebih tinggi dari dia Harusnya sejak insiden haul ketujuh guzdur Anis Baswedan sudah mawas diri Tapi karena orangnya songong ya akhirnya terulang kembali insiden memalukan yang menimpa dirinya Sebagai orang yang terpelajar seharusnya Anis Baswedan mengerti tentang tata kerama dan etika Anis Baswedan harusnya tanya dulu apakah dia boleh mendampingi Presiden atau tidak Bukan asal main nyelonong saja dengan segala pedenya itu akhirnya malu sendiri kan Atau tidak perlu dia nanya-nanya segala boleh apa tidak mendampingi Presiden Jokowi untuk menyerahkan biala kepada Presiden Duduk manis saja dengan tenang Kalau memang namanya masuk dalam daftar maka panitia akan menghampilinya dan mempersilahkan untuk mendampingi Presiden Jokowi Namun karena nanda blek atau mungkin saja Anis Baswedan merasa dia itu bagian dari orang-orang penting dan terhormat Maka dengan sangat yakin dia langsung ingin mendampingi Presiden Jokowi Tapi bukannya tempat kehormatan yang ia peroleh justru malu yang ia tuai sekarang Moral story dari tulisan ini adalah lain kali jangan meninggikan diri kalau tidak mau direndahkan Dan karena ada tertulis barang siapa yang meninggikan dirinya maka ia akan direndahkan Dan sebaliknya barang siapa yang merendahkan dirinya maka ia akan ditinggikan Insiden malukan yang dialami Anis Baswedan ini sama persis dengan ajaran dalam Alkitab Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkahwinan janganlah duduk di tempat kehormatan Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu Berilah tempat ini kepada orang itu Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah Tetapi apabila engkau diundang pergilah duduk di tempat yang paling rendah Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu Sahabat silahkan duduk di depan Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan Sebenarnya dalam mencatatan saya ada tiga peristiwa memalukan yang dialami oleh Anis Baswedan ini Yaitu saat ia ditendang dari kabinet kerja Tapi sudahlah Tidak usah banyak-banyak Dua peristiwa itu saja sudah cukup membuat hatinya perih Apalagi tiga peristiwa Begitulah kira-kira Demikian ditulis oleh Argo Terima kasih Terima kasih Oke langsung saja kita bucakan komentar teman-teman Yang telah dari pada video-video terdahulu Dan kita langsung menuju ke kolom komentar Menyambung daripada komentar yang kemarin yang belum kita Baca ya oke dah Ibu pertiwi Cabulis kejang-kejang Gak ada desik Makan nasi bungkus Pake garam Ya oke dah umi Adi Sekarang nama besar ya Apa gak malu ya Semunyur di negeri orang ya Gara-gara takut menghadapi kasusnya Paling seharus bertanggung jawab Atas kasusnya Oke daeran mani Biasanya orang yang lari keluar Karena malu di negeri Negeri sendiri Begitu ya oke Oke dah warga Jakarta Jangan bilang pulang ke tanah air Mas bro Bilang aja pulang Indonesia Karena tanah airnya Si cabut Sambil itu diam Ada seluruh disini Naga ya negara kita Kau dirusak oleh orang Arab Bibi berizik Sudah menggunakan agama Ada nanti masudih ya Assalamualaikum Masukah ngincing om Semoga sukses selalu Gih matur suan Habib berizik gak pulang Gak ngaruh tetap Indonesia Bini katun kalika Yang sangat indah Harapan saya gak usah pulang ke Indonesia Ada wujud ternyata masudih Siang juga jengsai Mugi pian ugi Tansah pinaringan Rahayu Salam ini pun amin Yarobal Alamin Oke deh Wong kudus Tati masudih kepada Wong kudus Oh mau gak jeng Matu suun Pasti lagi ngopi Iki lagi Aku mampir Monggo Iya dah Tati mas Itu bagus Tati masudih Sing jelas Nek rezek sukses Neng kana Amin Yarobal Alamin Berarti dalam Ngepi Arap Dipoyong Ngearap Terus Sing nyusul Si zong Farah Amin Nangis Anis Aakim Jit Inyong ikhlas Terus Nusul Partai kadang Sampai otomatis Juga Nusul Hore Indonesia Persis Sekang lembak Yang mengkarat Terima kasih Itu bagus Suki ada Kamfred Kamfred Terus Terus pulang gak ada manfaatnya nanti pulang Jakarta nih aja di neraka diam aja di Mekah ya oke daftar waalaikumsalam Pak di RS kapan habib pulang badi ya belum jelas ternyata nih hahaha ada martiris gaming fruit antara tanggal 20-21 ya sudah lihat panduknya di jalan-jalan dan sudah ada panitiannya sendiri oke daftar martiris gaming 20 30 21 ya bulan berapa tahun berapa hahaha oke daftar mungkin bulannya sih ulama pornografi tanggal 32 bulan 13 tahun 205 makin seru aja nih oke kata-kata ada nauful ada wajah nafala Oh wow katanya si Indonesia cita nih cerita pamir nih ngangcang-ngang panjir loh PK dikit kenapa Sarianto1984 bisnis transportasi di ontol ontol online katanya Datuk Tiana ya tinggal di kandang Antontagali besar luas tempat tinggalnya dicambul hahaha ada lu mulai lapan-lapan kenapa sih rezeki ini nggak bisa masih dimuat ya orang-orang telah punya aja belum diproses coba cepat diproses dan dikandangin disitu kita atau perwantoro Waalaikumsalam Demet Ejang Mugi sehat selalu Geh Matrusuun Mas ada atau perwantoro RS sami sami dinggi wong kudus atau wang toh hadir elur amat pagi dan matangnya tugas Mugitan Sabi Neringan sehat lan lancar amin ada teman-teman wong kudus mat pagi juga jeng amin Mugi paja dengan Mugi Tansarayu wilu jeng Mugyo mulio sekalipun keluarga aja udah sekarang enggak suka nginjeng hampir siang padi hei Habib Rahman lagi pamer rumah mungkin bisnis ontad di Arab yang gila nih Habib kok yuk donal Habib Munafi ada Sylvia Fatimah kan Anissa nih berhasil jadi gubernur jadi rezeki baru berjabat jatah beli rumah karena diganggu Indonesia karena kasusnya di hotel mahal gitu ya ada yang nih Ami jangan pulang Indonesia yang di sana aja Oke ada tuti Anak Waalaikumsalam juga nginjeng Pak Dirun semoga sukses selalu amin ada si Sri Harta ya Assalamualaikum good morning anak sukses selalu ada saya putih lebih baik tetap di sana Beb Indonesia aman tanpa hadirimu anda markoneci kiwi remat pagi pada suku Alhamdulillah kalau sudah sukses Beb itu yang direpkan biar nggak datang lagi ke Indonesia enggak ada dibuat jenis hadirah kalau bosnya sukses lagi bintis kencing otak hahaha ada Siddiq Ayelik minta petunjuk sama Gusti Oh enggak mungkin Agusti itu bagusnya hati Awang hatimu aja enggak ada bagusnya Rizik kamu itu senang memuji Allah apa senang dipuji Al Rizik ya kalau kamu senang dipuji Allah jadilah Khalifah Allah yang rahmatan alamin Zik jangan jadi pecundang semoga kamu kesadar-sadar aku seiman aja dan seiman se-islam dan seiman maksudnya sidik-sidik ya ada Bucah Sableng Philando serta al-Bagroh dah ingatlah sungguhnya mereka tulang orang-orang membuat kerusiakan tetapi mereka tidak sadar maafin terenggaji juga nih Bucah Sableng hahaha ada elak Yopet ya wah punya rumah begitu orang dia di sana aja hidupnya masih nyusi siapir sama partai sebelah biar enggak dibuka mulut ya Nanti tiba waktunya sudah dibuktikan ya tunggu saja endingnya Firka Firka Firkan Rizik Aka menurut saya hahaha ya sama telapas kini Yosa udah jangan pulang Indonesia seneng aja dulu di rumah baru ada dari senja Waalaikumsalam Pak D amin Yerobala Alamin misalnya pada semoga saya selalu dan untuk pada ini hidup lainnya sebelah yang hidup lain termemek gitu katanya hahaha ya udah murni sejak lagi jengh amat ngaih tugas seharian nabubu eh deh mengi angkler nama batu nampun nyarap nabubu yang jenggis wongkudu apabila mampu banteng langsung melayang serapan delocin ayo ini ayo ngopi kopi ini siap ya ada murusnya di senja Alhamdulillah istri waduh buku ya esok ya yang tengk sana jenis nengis sorghum eh monggut dilanjut serapan ini kalau jisampung nyarap roti kali nginum menis cafe say ya oke nah Jepri dapat bayaran dari siapa ya ada foalio yang mendukung cuma 100 orang aja berlagu Pak polisi jangan takut 250-260 juta orang seribu orang eh berdukung mutangkap rejik saat pulang Indonesia oke ada hari purwato ha mungkin dapat janda kayak di sana hahaha adalah berjuang bagus informasi surapan dilanjutkan katanya oke ada sukar ternyata selamat ye karena dapat pekerjaan baru mendidak mandi dan dengan jalan keluarga untuk berendar semoga di cepat dinaturalisasi jual aja saja asetnya atau masuk mobil komando kasih divisa dibuang begitu saja dan sukar ternyata di konsumen itu di rumah rusak gampang ayah dan valitas disana termasuk boleh bawa mobil komandonya kesana untuk jalan-jalan di sekitar Nusa Gampangan oke daung Solo sukses tenaga janda ada hanap itu aja warung ramahnya begitu besar sampai gak ada dingin pintunya hahaha ada dinali lalu lulung dan atur ya daung kudus ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga ngejeng juga ngejeng sempat deh kalau sudah enak jadi purunan di Mekan jangan pulang lagi Indonesia biar aman ayam tanpa adanya ulama pornografi cuih cuih ada atau purwantara wong kudus tetap semangat jeng mungkin selalu siato yoi ada fruit fit ya wong kudus si habis caput sebenarnya sudah kangen lo pulang ke Indonesia gitu ya oke deh wong kudus satu purwantara menyuruh berlalamin jelur kita harus tetap semangat dan selalu sabar dalam apa jua yang kita adami semangat abad lima lehi oke deh wong kudus ya oke deh wong kudus ya pulang takut nggak pulang ngerindunya setengah mampus sama mamafir sahot wewek kacian pingit ya udah purwantara sakno sakno ada pungkudus ya purwantara ada kopi kemah satu kata belgiris nggak ganceng ya mau pulang mau mati mau nyungsep abaikan berisik ya orangnya penting pejabat bukan abaikan itu cuma buang waktu tenaga bas orang kini enggak nguruh nggak ngaruh lu ntar kalau waktunya mati-mati-mati dan biar amakan rasakanmu bahwa sendiri yang penting ya sehat waras ya sudah sepilih aktivitas kerja kerja-kerja biar hidup tenang nyaman Rizik malas kerja cuma mau dalam ngeceh abaikan ada seti ajar dulu wawah lari ke Jordan Rizik lari karena haudi ya ilahi hamba yang handolim ada selamantara orang-orang ikutan EP makanan si bungu sah panas-panas capek-capek demo tetapi hidup bermewah-mewah nurennya mana pengiut dan bib mana ada mas Joy pada juga ngontrak memangnya gampang aja orang pendatang bisa beli rumah di arah ya dah hamad Rizik ya itu rumah saya besarnya sebesar rasa kangen saya sama hahaha hahaha ada Tantokun kalau memang benar ya baguslah nggak usah Indonesia nganggul lama tapi cerminan tak beragama nganggul pembela keberan nyatanya pemimpin kelompok pembuat keonaran ada Ivan sih SSR kenapa membela seorang pemesum ada asyik yo pemimpin yang sangat mengecut tanah Maria sitiyama baby besi Indonesia Indonesia yang bener-bener aku aja kamu kena cobaan berat harus disana kalai rasain aja kalau aku agama dimaimin jadi jalan beletik sini hanya biar dapat transfer dari kursi mutafulus lupa dosa Habib oke ada delray rumah besar dari mana coy ku dimengah nggak ada desik punya di ada roh filrof malang ya susu palsu nabi sudah enak disana berhasil diperbank ada suar parto garing di gunung pasir ya biarin aja nggak penting sih jidik di bumi Nusantara ini ada Muhammad aspet tapi dalam ceramah baca-bongkong ngomong kalau Arab Saudi bukan ahlu sunawal Jemaah Habib kok mohon pelindungan kembangan negara yang udah siman dasar lo ulamas ahli fitnah ya ada lu siaunai lah sudah punya besar rumah rumah besar kok masih pengen pilih Indonesia nggak masuk akal gitu ya ada lambang awal siasih memang nggak kangen sama video satu anda TM Hamburg ya halah ternyata usan duniawi masih nomor seji si Habib kasih sekali ya jadi ulama jadi jadinya mokok-mokoknya hafal ayat dan berani bertiak lantang aja sudah dianggap selama sungguh ironi ada the boy jadi habib di sini adalah gen proxy war di tempat kelompok tertentu di timur tengah ya terbukti habib di sini siap didarai oleh kompletan asing saat mengedong di Arab Saudi tetap sekali Habib Rizik siap ke jika Indonesia akan mengadakan koronan di negeri ini atas uruan kelompok asing karena dia memang Rizik divisa sebagai provokator keonaran mungkin Alis Fiong ya saya begitu percaya ya Rizik punya rumah besar dan di Arab ya saya tahu kalau karena saya TKW Arab ya kata majikanku kalau pengen rumah besar di sini harus punya uang satu triliun itu bohong Rizik kan tukang bohong kata Alis Fiong gitu ya oke dah sedang tuh satu sembilan lapan empat ya mungkin Habib Rizik dapat atrat nanti berbindis ar transportasi online ngalain gojek nama bisnisnya adalah onrel lah hahaha ontoteller hahaha ada aman Suleman udah demi selesai jadi harap saja ke Jakarta lagi ya sama ganda kurangnya bikin gado aja apaan gitu deh kalau Allah mengizinkan semua bisa kabul ada sulikin baga belakang tanggung sombong tengah bro ya voltas setinggi malu dong yang si turun derajat keluar-keluar bonyan jet pribadi pesawat Boeing asker asker sekarang rumah mewah wah boyang hoak banget jemaat-jemaat tidak percaya kapir mereka kapir neraka ada Indonesia ya dulu nganteng-nganteng gudur sekarang hak kabur Habib Rizik ya ada YouTube ya satu kunci terbaik dalam membentuk apapun jika surat kompah sago berkata ya untuk kebenaran dan tidak untuk yang salah bukan karena saya tapi eh segala tinggal kita dilihat oleh didiliskan hama nyomat dan umat yang punya hak untuk menilai yang baik dan buruknya perilaku sosok yang selalu berbicara di depan publik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sungguh nginjin bakar es tumut nyima mawan gitu kata Ayustina Putri terima kasih ya kita bisa nikmati sebuah lag untuk anda ya cinta terlarang ya untuk anda ya musik 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 walau dinding menghadang curah membentang memisulkan antara kita musik 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 Apapun yang terjadi kita hadapi Demi kerujut impian dihati Yakinlah Tuhan merestui cinta kita dan adaku Selama dunia masih berhubungan Cinta ini tak akan mudah Tiada pernah berubah Abadi sepanjang masa Cinta terlarang antara kita Dia beresu dari orang tua Terminat kasta kita tak sama Mudahnya kita berbeda Cinta terlarang antara kita Tak membentuk kesucian cinta Sumpah setia kita berjanji Untuk sehidup semati Terima kasih 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 Terima kasih